Selamat sore teman-teman, salam organik. Pada beberapa saat yang lalu, saya telah mengupload video tentang cara membuat mol atau mikroorganisme lokal dari nasi basi. Memang pada belakangan ini, mol nasi basi atau pupuk organik cair dari nasi basi sedang tren di kalangan petani organik karena manfaatnya yang luar biasa dalam dunia pertanian organik. Nah, apa saja manfaat dan kegunaan dari mol nasi basi ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam dunia pertanian, inilah yang ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan video saya, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita menggunakan mol ini, maka pertama-tama kita akan buka dan kita saring supaya kita mendapatkan mol nasi basi yang sudah siap untuk diaplikasikan pada tanaman dan pada kompos yang akan kita tunjukkan nantinya. Saya akan buka. Nah, pada saat dibuka ini segera tercium aroma bau tape. Ini pertanda bahwa pembuatan mol ini sudah berhasil. Dan sekarang akan saya saring. Saring. Oke. Ini ampasnya masih bisa kita gunakan lagi. Kita campurkan dengan kompos untuk kita jadikan sebagai bubuk organik padat pada tanaman. Nah, inilah cairan mol atau mikroorganisme lokal dari nasi basi yang kita dapatkan. Dan sekarang siap untuk kita aplikasikan dengan tiga macam cara pengaplikasian. Apa saja manfaat dan kegunaan dari mol nasi basi ini sehingga sangat disukai oleh para petani organik? Ada begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh untuk dunia pertanian. Yang pertama, tentu saja untuk menyediakan unsur haram makro dan mikro bagi tanaman. Yang kedua adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif dan perkembangan tanaman. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyehatkan tanaman dan mengatasi serta mengendalikan hama pada tanaman. Jadi, mol nasi basi ini dapat juga kita gunakan sebagai pesticida untuk beberapa jenis hama tertentu. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit terutama yang disebabkan oleh jamur. Kemudian sifat yang berikut adalah memperkaya bahan organik tanah sehingga dengan demikian memperbaiki sifat biologis tanah. Dan yang berikut adalah meningkatkan aktivitas bakteri dalam tanah yang dapat menyuburkan tanaman. Kemudian fungsi yang terakhir adalah memperbaiki sifat-sifat fisika tanah seperti tanah menjadi gembur, aerasi lebih bagus, dan lainnya. Selain itu, pada mol nasi basi ini juga terdapat mikroorganisme pengurai yang dapat berfungsi sebagai pengurai pada pembuatan pupuk kompos yang sangat berguna untuk pupuk organik bagi tanaman. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan satu persatu dari ketiga cara pengaplikasian mol nasi basi ini dalam dunia pertanian organik. Cara aplikasi yang pertama adalah dengan pengocoran atau penyiraman pada media tanam. Nah, untuk penyiraman pada media tanam, kita memakai dosis 1 banding 10 atau 1 gelas mol nasi basi ini kita campur dengan 10 gelas air sumur. Ini adalah air sumur. Jadi sekarang saya akan takar. Ini adalah 1 gelas mol nasi basi. Kita campur dengan 10 gelas air sumur. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nah, inilah yang akan kita kocorkan pada tanaman. Nah, untuk tanaman yang kecil seperti ini cukup kita berikan 1 gelas saja. Ini juga kebetulan medianya lagi kering. 1 gelas juga ini agak banyak. Bisa dikurangi sedikit. Nah, untuk tanaman yang agak besar seperti ini tidak apa-apa kita berikan dengan dosis yang agak lebih banyak. Oke, selesai untuk pengocoran dan kita masuk ke cara aplikasi yang kedua. Untuk cara aplikasi yang kedua ini kita menggunakan cara penyemprotan. Untuk penyemprotan ini kita pakai perbandingan 1 banding 15 sampai 20. Jadi 1 gelas mol nasi basi kita campurkan dengan 15 sampai 20 gelas air sumur. Lalu kita masukkan ke dalam spray seperti ini. Dan kita semprotkan pada seluruh bagian tanaman secara merata. Ini juga dapat sekalian berfungsi sebagai pesticida untuk melawan hama yang menyerang pada tanaman. Oke, dan sekarang kita masuk pada cara aplikasi yang ketiga. Untuk aplikasi yang ketiga kita akan gunakan sebagai bahan untuk menyiram kompos sebagai dekomposer. Untuk mempercepat pengurayan pada bahan-bahan pembuat kompos. Nah, untuk dekomposer ini kita memakai dosis 1 banding 5. Yaitu 1 gelas mol nasi basi dicampur dengan 5 gelas air sumur. Ini 1 gelas. Kemudian 5 gelas air sumur. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pemakaian dalam skala besar, tentu kita bisa menggunakan 1 liter dengan 5 liter air sumur. Atau demikian juga untuk skala yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita akan siramkan pada bahan kompos yang sedang saya buat. Nah, ini adalah tumpukan kompos berupa sisa-sisa dapur dan sisa sampah rumah tangga yang saya tumpuk di wadah pembuat kompos ini. Dan untuk mempercepat pengurayannya, tinggal kita siram-siramkan dengan mol nasi basi yang telah kita campur dengan air dengan perbandingan 1 berbanding 5. Atau 1 liter mol nasi basi dicampur dengan 5 liter air sumur. Ini kita siram-siramkan saja untuk mempercepat pengurayan pada kompos yang kita buat ini. Oke, inilah informasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Salam Organik!